Para netizen menduga awalnya adalah pasir yang ada di sekitaran pantai Namun ternyata ini adalah limbah Parah sekali Nah ini sudah kayak mati minyak Ini ada masyarakat Para pengendara usaha pantai ini Ini sudah mati semua rata-rata Ini kita sudah masuk ke wilayah Pertamina Tadi juga sempat rekan-rekan jurnalis mencoba untuk melakukan konfirmasi ke pihak Pertamina Namun dihalangi oleh security yang ada di sana Permukaan Teluk Bima Rabu tanggal 27 April 2022 hari ini terlihat aneh, berwarna coklat dan terlihat kotor Dari kejauhan nampak seperti corak gurun pasir dan ramai jadi tontonan warga Informasi dari warga setempat Permukaan air laut ditutupi seperti gumpalan salju namun berwarna coklat pekat Ketika digenggam, benda itu berbusa dan lengket seperti mengandung cairan minyak Warga juga merasakan aroma amis Kondisi itu terlihat sejak dua hari lalu dan hari ini semakin parah Karena pencemarannya kian meluas sepanjang pantai Wadumbolo hingga objek wisata pantai Amahami dan Lawata Sementara tidak jauh dari area yang tercemar, terdapat kapal tanker yang memuat bahan bakar Kapal itu sedang docking tidak jauh dari dermaga bongkar PT. Pertamina, Persero, Supply dan Distribusi Region Terminal Bima Masih melakukan investigasi terkait temuan tersebut Saat ini tim bersama Dinas Lingkungan Hidup sedang menginvestigasi fenomena tersebut Jika sudah ada hasil lebih lanjut akan diinformasikan Jawab Humas Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Arya Yusa Dwi Chandra Kasus dugaan pencemaran Teluk Bima itu jadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Apalagi dampaknya sudah dirasakan, seperti biota laut banyak yang mati, termasuk ekosistem perairan rusak Butuh waktu untuk pemulihan, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, MC Lebih mengkhawatirkan lagi, implikasinya hasil tangkapan nelayan menurun Estetika perairan Lawata Bima sebagai destinasi wisata laut juga menjadi tidak menarik lagi dan tidak aman untuk mandi para pengunjung Di depan Pertamina Bima, ini penampakan laut di depan Pertamina Bima Ini entah kapal tankinya yang bocor Apa ini kak? Atau apa enggak tahu juga bu Ini kayak rupa agar-agar, rupa puding Sejauh mana dan seberapa luaskah dampak dari tercemarnya limbah yang ada di sekitaran sini Ini masih di wilayah pantai Lawata Dan tadi ada informasi terbaru yang masuk Ada semburan minyak konon, makanya kami ingin memastikan Nah ini seru sekali, kalau dilihat dari jauh, ini seperti halnya pasir-pasir yang ada di gurun pasir ya Menduga awalnya adalah pasir yang ada di sekitaran pantai Namun ternyata ini adalah limbah Parah sekali Nah ini sudah kayak paginya Ini ada masyarakat Para pengendara khususnya Yang tengah melihat langsung bagaimana suasana dari limbah ini Nah ini modelnya yang tidak tercemar Dan sudah ini Ini kontras sekali Berbentuk jeli pemirsa Dan ini cukup berbahaya Ikan-ikan yang ada di sekitar sini Tadi Nah model ini yang depan Caya ini Ini sudah mati semua Rata-rata Dan kami sekarang tengah keliling Nah Pelan-pelan Ikan-ikan yang sudah mati Pemirsa Ini kita sudah masuk ke wilayah Pertamina Tadi juga Sempat rekan-rekan jurnalis Mencoba untuk melakukan konfirmasi Ke pihak Pertamina Namun dihalangi oleh security yang ada di sana Nanti kami coba kembali Apa sebenarnya fenomena ini yang terjadi Apakah Apakah karena faktor minyak Ada yang juga menyebutkan ini adalah dedak Namun nampaknya tidak sangat terbukti Kalau disebut ini adalah dedak Dilihat dampaknya seperti ini Sekitar 2 cm kita barangnya 5 cm Terbalannya itu sekitar 5 cm Dan disini sudah ada sejumlah dinas Yang memantau dari tercemarnya laut Maksud kami teluk yang ada di wilayah kota Bima ini Ada dari dinas pariwisata kota Bima Langsung turun kepala dinas Kemudian ada dari teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Kemudian juga ada yang dari wilayah kota Bima Dan dampaknya seperti ini Ada sejumlah narasumber yang menyebutkan Jika tercemarnya ini ada beberapa kemungkinan Yang jika kemarin tersebar adalah disebutkan Adanya dedak, bahan dedak yang terjatuh di wilayah teluk disini Namun tadi ada teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan berikut juga Dari dinas pariwisata Serta yang dari Lawata Yang menyebutkan ini sudah keliling Dampaknya ini sudah nyaris 10 hektare ya 10 hektare yang ada disini Pecoran pita Kemudian ada yang dari dedak dan lainnya Ada salah satu narasumber yang sudah dekat dengan saya Tadi sudah mengelilingi wilayah areal dari Pantai Lawata dan sekitarnya Tadi sudah keliling kemana saja bang Kami sudah menonton peral perairan ini Yang khususnya bersunggar dari Arah yang datangnya limbah ini Yang tentunya berada di seputar perkapalan Pertamina yang lagi doping di sana Dan di area dermaga Pertamina Ini sejak kapan muncul? Ini sudah 2 hari Tapi ini momen yang paling penting di 2 hari itu Dalam puncaknya hari ini Dan kami menemukan ada ketebalan Yang seperti jeli Kebalnya sekebal 5 cm Ini luar biasa sekarang Fenomena ini baru pertama kali terjadi Khusus yang ini Yang seperti jeli Biasanya? Biasanya itu berupa minyak Berupa minyak Nah kalau dipegang ini bang Apakah berupa minyak atau berupa apa? Ini berupa jeli sekarang Nah saya coba pegang seperti ini Nah kondisinya seperti ini Kental tidak juga Redak juga tidak juga Tapi memang berupa berbentuk jeli Nah dampaknya adalah Ikan-ikan yang ada di sekitar Langsung mati Ini yang kecil-kecil di atas Saya lihat di sini Dan luasnya disebutkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima tadi Yang langsung perjun meninjau Karena memang mereka lagi Mempersiapkan untuk Lebaran Idul Fitri Karena pengunjungnya akan membudak Lahan yang terdampak ini Sekitar 15 hektare Terima kasih telah menonton!